Sebanyak 200 pengurus wilayah ICTA dari 34 provinsi di Indonesia turut mengambil bagian dalam kegiatan rapat koordinasi nasional yang dipusatkan di Kota Batam Selain dihadiri oleh para pengusaha TV Kabel, Rakornas ICTA dihadiri langsung oleh Dewan Pembina ICTA, Andi Kusuma, Presiden ICTA, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua KPID Provinsi Kepri Dalam sambutannya, Anang selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyebutkan kegiatan Rakornas kali ini diikuti oleh ratusan pengusaha TV Kabel dari seluruh Indonesia Kita mengadakan Rakornas hari ini adalah untuk mencari solusi apa yang terjadi di dunia pengusaha TV Kabel Yang selama ini diikuti dari masalah hukumnya, negara hukum, konten, pengaturan konten di Indonesia Dan juga berkenal dengan asosialasi regulasi dari pemerintah juga yang berusaha undang-undang penyiaran Selama ini kita berubah di tabat koordinasi Ia berharap dengan adanya forum Rakornas ini Mampu menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan dalam menjalankan usaha TV Kabel Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau